Dan penerimaan mahasiswa kuliah kerja nyata. Sebanyak 754 mahasiswa yang berasal dari 3 perguruan tinggi akan melakukan kegiatan kuliah kerja nyata KKN di Kabupaten Kebumen. Pada Kamis 1 Agustus 2024, Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi menerima mahasiswa KKN tersebut. Kabupaten Kebumen Kebumen Cahyo Sambodo dalam laporannya menyampaikan mahasiswa KKN tersebut berasal dari Universitas Muhammadiyah Purwakerto sejumlah 296 mahasiswa periode KKN 29 Juli sampai dengan 29 Agustus 2024 di 31 desa di wilayah Kecamatan Pejagoan, Seruang, dan Karanganyar. Kemudian dari Universitas Islam Indonesia, sebanyak 328 mahasiswa periode KKN 1 Agustus sampai 2 September di 6 desa di Kecamatan Karanggayam. Serta dari Universitas Ujaya Kusuma Purwakerto, sebanyak 130 mahasiswa periode KKN 1 Agustus sampai dengan 5 September 2024 di 13 desa di Kecamatan Kelirong. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusat KKN Universitas Islam Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Raden Edy Fitrianto, Wakil Rektor 3 Universitas Ujaya Kusuma Wahyu Haryadi, Wakil Ketua Yayasan Wijaya Kusuma Pujatman Agung, dan Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Purwakerto, Saifur Rohman. Melalui kegiatan KKN, Wakil Bupati berharap para mahasiswa mampu memahami realitas persoalan yang ada di masyarakat, sekaligus memberikan sumbangsi pemikiran untuk memecahkan berbagai persoalan tersebut. Mahasiswa juga diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam pemberdayaan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, bahkan pengenalan terhadap berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat desa. Sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, berdaya dan mampu berperan aktif dalam proses pembangunan. Melalui kegiatan KKN ini, saya berharap para mahasiswa akan benar-benar mampu memahami realitas persoalan yang ada di masyarakat, sekaligus memberikan sumbangsi pemikiran untuk memecahkan persoalan tersebut. Lebih lanjut, para mahasiswa nantinya dapat membantu upaya-upaya pemerintah Kabupaten Kabupaten dan Masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di daerah, dalam kerangka ekonomi daerah, terutama dalam pemberdayaan masyarakat.